Hai halo semua, jumpa lagi bersama saya di channel Ariski Family Di video kali ini saya mau membuat bolu tiramisu kukus yang enak dan lembut Bolo tiramisu kukus ini cocok banget untuk jadi hidangan acara keluarga ataupun dijadikan ide jualan Cara buatnya mudah dan bahan-bahannya juga ekonomis Jadi jika penasaran dengan resep dan cara buatnya, simak terus video ini sampai selesai Untuk semua yang sudah mengklik, menonton, dan men-subscribe channel Ariski Family ini Saya ucapkan terima kasih, semoga riskinya dilancarkan, diberikan keberkahan, dan disehatkan selalu Untuk bahan-bahannya, disini saya menggunakan telur ayam utuh sebanyak 4 butir Dan ini berukuran sedang Gula pasir sebanyak 150 gram Tepung terigu sebanyak 150 gram Santan sedang bisa juga susu cair sebanyak 80 ml Kopi instan sebanyak 1 bungkus atau 25 gram Coklat bubuk sebanyak 2 sendok makan Esp sebanyak 1 sendok teh Dan minyak sayur sebanyak 100 ml Tapi maaf disini tidak terekam Untuk cara buatnya, siapkan wadah dan masukkan gula pasirnya Masukkan juga telur ayamnya Kemudian masukkan juga espnya Setelah itu, aduk-aduk sementar hingga tercampur Kemudian mixer menggunakan speed tertinggi hingga putih, kental, dan berjejak Dan ini saya mixer kira-kira 5 menitan ya Dan ini setelah 5 menit Hasilnya seperti ini sudah putih, kental, dan berjejak Sekarang kita rapikan bagian pinggirnya menggunakan spatula Kemudian campurkan jadi satu Lalu kita mixer lagi Menggunakan kecepatan terendah hanya sampai tercampur rata Setelah adonannya seperti ini Sekarang bisa kita masukkan tepung terigunya Tapi sebelumnya kita saring terlebih dahulu ya Agar tidak ada yang bergerindil Selanjutnya bisa kita masukkan juga santan Ataupun susu cairnya ya Kemudian ini akan saya aduk-aduk sebentar Dan saya mixer lagi Menggunakan kecepatan terendah hingga tercampur rata Dan kita mixer hanya sampai tercampur rata saja Jangan terlalu lama Setelah seperti ini Rapikan lagi bagian pinggirannya Dan mixer sebentar Untuk yang terakhir Bisa kita masukkan minyak sayurnya Dan ini saya masukkannya sedikit demi sedikit dulu ya Agar mudah tercampur rata Saya menggunakan metode aduk balik Agar mudah tercampur rata Dan tidak ada endapan minyak di bawah adonannya Nah setelah seperti ini sudah tercampur rata Sekarang bisa kita bagi 3 adonannya Dan ini sudah saya siapkan 3 wadah Akan saya bagi 3 sama rata adonannya Untuk adonan yang pertama Ini akan saya campurkan dengan kopi instannya Akan saya campurkan sedikit demi sedikit Dan saya aduk perlahan Agar adonannya tidak turun Nah setelah seperti ini sudah selesai ya Dan ini adonannya tidak turun Untuk adonan yang kedua Ini saya masukkan coklat meses Kira-kira 1-2 sendok makan Tapi ini opsional Bisa di skip dan diganti dengan pasta vanila Dan ini kita aduk perlahan juga ya Untuk adonan yang ketiga Ini akan saya campurkan dengan bubuk coklat Nah ini saya masukkan sedikit adonan Kedalam bubuk coklat seperti ini Tapi ini ada kesalahannya Jadi jangan dimasukkan seperti ini Karena nanti akan menggumpal jadinya Harusnya ini tadi saya taburi Langsung ke dalam adonannya Sedikit demi sedikit Sambil kita aduk Seperti bagian yang menggunakan kopi instan Dan kesalahan kedua yang saya lakukan Yaitu memikser adonannya Hingga adonan coklatnya menjadi turun seperti ini Nah ini mengakibatkan Nantinya adonan coklatnya tidak terlalu mengembang dengan sempurna ya Tapi untuk rasa Bolu coklatnya tetap enak Langkah selanjutnya Siapkan loyang Dan saya menggunakan loyang berukuran 18 cm Dan untuk bagian dasar loyang Saya olesi menggunakan margarin seperti ini Hanya untuk bagian bawahnya saja ya Dan untuk bagian pinggirnya Jangan dioles apapun Agar nanti bolunya tidak menciut Setelah loyangnya dioles margarin Ini akan saya lapisi menggunakan baking paper Dan setelah seperti ini Untuk lapisan yang pertama Akan saya masukkan adonan coklatnya Kemudian ini kita ratakan ya Dan setelah adonannya rata Sekarang bisa kita hentak-hentakan seperti ini Selanjutnya Selanjutnya Masukkan adonan ke dalam kukusan Yang sudah beruap panas seperti ini Dan untuk adonan coklatnya Akan saya kukus selama 10 menit Menggunakan api sedang Setelah 10 menit Masukkan lagi adonan yang kedua Yaitu adonan kopinya Dan ini ratakan dulu Adonannya sebelum kita tutup Setelah rata Kita tutup lagi Dan kukus selama 10 menit Setelah 10 menit Ini hasilnya Dan masukkan lagi adonan yang ketiga Kemudian ratakan lagi adonannya Setelah rata Kita tutup kukusannya Dan kita kukus Untuk yang terakhir Selama 20 menit Nah ini setelah 20 menit Kita buka tutup kukusannya Kemudian bisa kita tes tusuk Jika tidak ada yang menempel Artinya sudah matang Dan bisa kita angkat Nah ini setelah hangat Bisa kita keluarkan dari loyang Dan kita sisir bagian pinggir loyangnya Agar mudah kita keluarkan Nah ini hasil bolunya Agar terlihat rapi Bagian sisi pinggirnya Bisa kita potong sedikit Seperti ini Dan jika sudah seperti ini Sekarang bisa kita potong-potong Sesuai selera Nah ini dia Alhamdulillah bolu tiramisu kukusnya Sudah jadi Dan ini lembut banget Juga rasanya enak Dan bolunya Kempus-kempus seperti ini Walaupun untuk Bolu coklatnya Itu kurang mengembang Dengan sempurna Tapi rasanya Ini enak banget Alhamdulillah Selesai sudah video saya kali ini Semoga video ini Bermanfaat Dan jika suka Tolong tekan like Comment subscribe Juga di share ya videonya Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih